Kita beralih ke berita lain, kotak hitam pesawat Malaysia Airlines MH17 akan diperiksa penyelidik kecelakaan udara Inggris. Ya, dan ini atas permintaan pemerintah Belanda. Informasi ini sekaligus menutup Net 12. Saya NGM. Saya Sakti Al-Fatah, selamat siang dan selamat beraktifitas. Kotak hitam Malaysia Airlines MH17 yang jatuh di Ukraina Timur akan diperiksa oleh penyelidik kecelakaan udara Inggris. Ini sesuai permintaan pemerintah Belanda. Pemerintah Inggris tidak akan memuplikasikan hasil penyelidikan. Mereka akan menyerahkan pada pemerintah Belanda. Pemerintah Belandalah yang akan memutuskan informasi mana yang bisa diberikan pada publik. Selasa, kelompok pemberotak pro-Rusia menyerahkan kotak hitam Malaysia Airlines MH17 kepada penyelidik Malaysia di kota Donetsk. Sementara itu, setelah sempat kesulitan mencari lokasi jatuhnya pesawat MH17, tim ahli dari Malaysia akhirnya tiba di lokasi. Mereka bergabung dengan tim dari Eropa untuk memulai tugas investigasi penyebab jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. Di tempat berbeda, sejumlah korban tewas dalam tragedi jatuhnya pesawat MH17 yang dikirim pemberontak via kereta selasa sore tiba di kota Krakiv, Ukraina Tibur. Selanjutnya, jenazah diterbangkan ke Belanda. Diperkirakan jenazah korban tiba di Belanda Rabu. Malaysia Airlines MH17 rute Amsterdam Kuala Lumpur jatuh kamis pekan lalu di dekat desa Grabovo, Ukraina. 298 penumpang dan awak pesawat tewas. 12 di antaranya merupakan warga negara Indonesia. 3 di antaranya merupakan warga negara Indonesia.